Ada orang-orang bahkan kawan-kawan kita yang mempunyai nilai baik sampai hari ini masih pengangguran Apa artinya angka? Apa artinya nilai? Melamar kerja dengan angka-angka ijazah yang mereka miliki, yang kita raih Eh, tau-taunya kita bersaing dengan orang-orang yang mempunyai relasi Mempunyai jaringan orang dalam The power of orang dalam katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam laga jondong pemirsa dimanapun anda berada nilai Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah Semuanya tentang nilai, semuanya tentang angka Ijazah itu dalamnya ada nilai SD ada rapor, ada ijazah SMP, SMA sama Kita sekarang IPK, ada IP Dari teori-teori yang kita hafal, dari kuliah Mata kuliah yang kita pelajari, ada ujiannya Ujiannya kita jawab, dapatlah nilai Tapi ingat, nilai itu hanya sebatas angka Ya, memang angka saja disitu kan Semua orang menginginkan nilai baik Semua orang menginginkan nilainya tinggi Semua orang ingin menjadi juara kelas Oke, itu mantap Kalau anda yang di luar sana Mendapatkan nilai baik Yang pernah menjadi juara Bagus Mantap Tapi dibalik nilai yang bagus Dibalik orang yang mendapatkan nilai bagus Ada orang yang mendapatkan nilai jelek Bahkan gak naik kelas Bahkan ngulang mata kuliah So, apakah nilai ini menjamin anda sukses? Apakah nilai ini bisa mewujudkan apa yang anda inginkan? Apakah nilai yang bagus bisa memberangkatkan orang tua Nah, naik haji Jawabannya Tidak Bahkan nilai yang bagus Angka yang tinggi Tidak menjamin setelah anda lulus kudiah Anda langsung diterima Di beberapa perusahaan Atau mendapatkan pekerjaan Malah sebaliknya Pengangguran Ini bukan omong kosong Ada orang-orang Bahkan kawan-kawan kita Yang mempunyai nilai baik Sampai hari ini masih pengangguran Apa artinya angka? Apa artinya nilai? Melamar kerja dengan angka-angka ijazah Yang mereka miliki Yang mereka dapatkan Yang kita raih Eh, tahu-tahu ini kita bersaing dengan orang-orang Yang mempunyai relasi Mempunyai jaringan yang kuat Mempunyai jaringan orang dalam The power of orang dalam katanya Artinya apa? Nilai tidak menjamin anda sukses Nilai tidak menjamin anda bahagia Nilai bukanlah segalanya Kalau anda mempunyai nilai bagus Mantap Mantap Pertahankan Tapi kalau anda mempunyai nilai jelek Jangan berkecil hati Jangan minder Ini kadang orang yang mempunyai nilai jelek Dianggap sebelah mata Dianggap bodoh Dianggap goblok Dianggap bebal Padahal tidak seperti itu Kita lemah dalam satu bidang Belum tentu Lemah dalam bidang yang lainnya Kita ahli dalam satu bidang Belum tentu ahli dalam bidang lainnya So, kita yang hidup ini Kita temukan Kira-kira kita ini ahli di bidang mana Skill kita ini di mana Potensi kita ini di mana Jadi tidak semuanya tentang angka Tidak semuanya tercatat dalam ijazah Bob Sadino Siapa yang tidak kenal dengan Bob Sadino Kalau anda hari ini yang menonton Belum kenal dengan Bob Sadino Searching Cari di google ketik Bob Sadino Siapa itu Bob Sadino Almarhum Mendiang Bob Sadino Pernah berkata Kalau mahasiswa IPK nya sudah 3 koma Itu alamat jadi karyawan Kalau mau jadi pengusaha IPK jeblok saja Karena dengan begitu Mau tak mau Kamu akan ditolak perusahaan Dan terpaksa Membuka usaha sendiri Siapa yang tidak ingin Mempunyai usaha Kitalah bosnya Kitalah pemimpinnya Kita yang bisa mengatur Dengan demikian Kita juga mendapatkan hasil Dari usaha yang kita punya Tidak harus masuk pagi Pulang sore Tidak harus diatur-atur Tapi Kitalah yang mengatur Sesuai dengan keinginan Begitu juga dengan Rocky Gerung Siapa yang tidak kenal dengan Rocky Gerung Mahasiswa pelajar Tentunya sudah kenal Kalaupun belum kenal Ya gak apa-apa Tapi Cek searching Siapa Rocky Gerung Ini Tampil di televisi Dengan kata-kata yang Kontroversial Debat Dimana-mana Apa kata Rocky Gerung Sering saya katakan Ijazah itu tanda orang Pernah sekolah Bukan tanda dia Pernah berpikir Jadi kawan-kawan Yang ada di luar sana Yang hari ini Belajar Menuntut ilmu Di bangku Perkuliahan Atau di sekolah Yang mengharapkan Nilai bagus Nilai tinggi Setelah Anda lulus Setelah Anda tamat Mendapatkan ijazah Lalu dengan ijazah itu Anda berharap Bisa diterima Di beberapa perusahaan Atau Dengan ijazah itu Anda mendapatkan pekerjaan Itu adalah Pemikiran yang salah Menurut saya Karena Semuanya bukan tentang nilai Orang terkaya di dunia Jadi kalau mau beli mobil itu Dia seperti beli kacang Seperti beli kerupuk Orang terkaya di dunia Apakah dia tamat Kuliah Jangankan mempunyai nilai Kuliah Ijazah Dia tidak punya Tapi kenapa Dia bisa Kaya Bisa sukses Keinginannya Bisa tercapai Karena dia punya Pola pikir yang berbeda Dan saya juga Tidak berharap Saya tidak berharap Ketika saya tamat Kuliah Langsung melamar kerja Mendapatkan Pekerjaan Ya diterima di perusahaan Dengan gaji Sekian-sekian Saya tidak Tidak berharap Seperti itu Masuk jam 8 Pulang jam 6 sore Atau dengan peraturan-peraturan lain Saya tidak Tidak berharap Seperti itu Tapi Untuk kawan-kawan yang di luar sana Atau untuk saya Di kemudian hari Kalau memang tidak ada lagi pekerjaan Untuk survive Untuk bertahan hidup Ya Tidak masalah Tetap Saya mau jadi karyawan Atau saya melamar kerja Tapi Sebelum sampai sana Saya akan berusaha Kita semua berusaha Bagaimana kita bisa Menciptakan lapangan kerja Atau setidaknya kita bisa Menghasilkan pendapatan Untuk survive Gak usah besar-besar Sebenarnya kita bisa Membuka Lohongan 10 orang Kan sudah oke Ya Mana tahu 2 tahun lagi Youtube ini berkembang Kan saya sudah bisa Membuka lapangan kerja Untuk Kawan-kawan Atau untuk tim Bisa jadi kameramen Bisa jadi editor Atau Di kemudian hari Kita-kita Bisa Berbisnis Berusaha Buka toko Atau jualan online Untuk survive Nah ketika survive Berkembang 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 Sehingga kita sukses Berhasil Apa yang kita inginkan Bisa diraih Apa yang kita inginkan Bisa didapatkan Setidaknya kita bisa Membahagiakan keluarga kita Kita bisa Memperangkatkan Orang tua Haji Nek haji Berkali-kali Luar biasa Umroh Travelling Ke luar negeri Kan itu luar biasa Siapa yang tidak ingin Seperti itu Manusia normal Atau Orang mengatakan Sukses itu Multi topsy Tidak mesti harus Kaya Tidak mesti Harus mempunyai Uang yang Berlimpah Tapi ingat Dengan uang Anda bisa bahagia Walaupun uang Bukan Segalanya Kita Pengen punya baju Apalagi Manusia normal Siapa yang tidak ingin Baju branded Rumah Mewah Mobil-mobil Yang Mengkilat Siapa yang tidak ingin Normalnya Seperti itu Jadi kawan-kawan Semua Jadi untuk saya Pribadi Dan juga kawan-kawan Semua Jangan terlalu Berharap Dengan nilai Yang kita Raik Karena hari ini Banyak Orang-orang Di luar sana Yang mempunyai Nilai bagus Yang mempunyai Ijazah Tapi Nilai-nilai itu Tidak berguna Ijazah itu Tidak berguna Oke lah Setahun Masa pencarian Masa pencarian Kira-kira Cocoknya di mana Tapi sudah bertahun-tahun Bukan satu dua orang Yang seperti ini Berarti kan saya berbicara ini Bukan omong kosong Coba kita berusaha Berpikir Kira-kira Apa potensi kita Ahli kita ini Di bidang apa Ketika kita sudah tahu Oh Saya ini ahlinya Di bidang ini Tekuni Pelajari Oh Saya Ingin Tiga tahun ke depan Saya ahli Di bidang ini Ya tekuni Mulai dari sekarang Tidak ada yang Insta Facebook Aplikasi Media sosial Mark Zerbuk Apakah tangan kuliah Tidak Mempunyai nilai IPK Jangankan IPK Iyazah tidak punya Tapi sekarang menjadi orang Terkaya di dunia Apakah langsung Blak Jadi gitu Blak Ciptakan aplikasi Langsung Didownload oleh Semua orang Tidak Prosesnya panjang Prosesnya panjang Ya Jadi kita berpikir ini Jangka panjang Jangka Panjang Mayyazro Yahsud Siapa yang menanam Dia akan memetik Nah Pertanyaannya Ketika lo tanam Apakah langsung memetik Enggak lah bro Ketika lo tanam Lo siram Ya Dipupuk Dirawat dengan baik Biar daunnya bagus Menghasilkan buah yang bagus Baru dipetik Apakah bisa sehari dua hari Enggak bisa Jadi tidak ada Yang Instant Jangan berpikir Untuk perut kita Hari ini saja Karena kita Kedepannya bukan Hanya memikirkan Perut yang satu jengkal ini saja Kita memikirkan keluarga Belum lagi kita Mau menikah Belum lagi kita Nanti punya anak Belum lagi nanti Pendidikan anak-anak kita Jadi semuanya Dipikirkan Mulai sekarang Mudah-mudahan Kauan-kauan semua Siapapun kita Yang hari ini Masih muda Kita masih mempunyai Kesempatan Untuk berbuat Sesuatu Yang Di kemudian hari Kita akan Mendapatkan Keberhasilan Akan mendapatkan Kesuksesan Akan mendapatkan Apa yang kita inginkan Bahagia dunia Dan akhirat Fit dunia hasanah Wafil akhiratih hasanah Wakinang azab an-nar Wallahumma fiq Ilaku wa mitariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh